Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini peternak biasa akan mereview review domba cempenya gamuk guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini peternak biasa akan mereview contoh domba-domba bagus ataupun kurang bagus ini saya membawa contoh domba yang kurang bagus Hai yaitu domba yang kunteten kalau orang Jawa bilang kunteten Hai ini saya membawa betina ini apa namanya dia kurang bagus asupan air susunya kurang jadi dia kunteten dia pertumbuhan pertumbuhannya agak lambat jadi seperti ini banyak kita lihat ciri-cirinya kalau dilihat dari ciri-cirinya itu ya bulunya itu ya bulunya agak apa namanya kusem terus tidak halus kepalanya kecil sebenarnya ini bentuknya tubuhnya itu bagus kakinya lurus-lurus cuma karena dia kunteten jadi pertumbuhannya kurang tepat kurang ini disebabkan karena kurangnya menyusui kita ambil yang contoh untuk domba yang standar ini adalah contoh domba yang standar domba yang ya lumayan menengah menengah ke atas ini bagus karena air susu dari indukannya tercukupi jadi dombanya agak dan juga suaranya cempreng kalau yang tadi enggak ada suaranya suaranya pelan ini juga betina kalau dibedakan dari apa namanya bulunya itu halus bulunya tidak keriting-keriting ya 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 kita lihat contoh domba yang super ini adalah contoh domba yang super ini dari postur tubuhnya panjang sekali ini petina ini umurnya sama sekitar dua bulanan sama kayak yang tadi yang pertama dan yang kedua ini umurnya sekitar dua bulanan belum disapi ini buntutnya juga halus badannya juga halus hehehe dia juga aktif nih penampakannya cantik kaki-kakinya juga masih lurus lurus-lurus nggak ada yang O nggak ada yang X ini juga kakinya kuat ya mungkin begitu saja dari petanak biasa hanya dapat mencontohkan betina apa cempe-cempe yang sangat baik terus yang kebaik terus yang kebaik dan yang kurang baik ini tadi yang kurang baik ya makannya lahap tapi karena air susunya kurang jadi percuma pertumbuhannya juga tetap kurang ya mungkin begitu saja dari petanak biasa semoga ada manfaatnya karena bagi calon peternak atau baru memulai peternak diharap memilih cempe maupun betina maupun pejantan itu harus diteliti karena barang pasar itu barang dari beberapa kandang jadi harus teliti terima kasih apabila banyak kata salah dari petanak biasa petanak biasa mengucapkan minta maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila video ini bermanfaat itu ya dari petanak biasa pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati